Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke youtube channel aku sesuai dengan judulnya video kali ini aku akan membahas rekomendasi loose powder untuk kulit kombinasi kebetulan memang kulit aku itu kombinasi ya jadi bagian pipi kering kemudian di bagian t-zone itu berminyak nah tapi sebelum kita membahas tentang rekomendasi loose powder untuk kulit kombinasi ini aku akan disclaimer dulu bahwa video ini dibuat berdasarkan dengan koleksi loose powder yang aku punya dan semuanya itu brand lokal kemudian disesuaikan dengan kebutuhan kulit atau dengan ya sesuai dengan jenis sesuai dengan jenis kulit aku gitu lah jadi libet gitu ya ngomongnya ya oke guys kalau gitu kita langsung aja nih ada sejumlah rekomendasi dari aku ini kok gak salah sekitar ada 6 brand yang akan aku bahas di video kali ini oke dan aku akan membahasnya secara berurutan ya berdasarkan ranking maksudnya berdasarkan ranking disini adalah berdasarkan dengan kesesuaian jenis kulit aku sendiri seperti itu oke guys kalau gitu kita akan mulai dari yang pertama yang pertama ada SK loose powder ini aku suka banget sama loose powdernya dari SK kenapa karena si SK ini long lasting kemudian dia bisa menyatu dengan kulit aku gitu jadi kalau misalnya kita pakai base makeup brand apa aja dia itu langsung menyatu dengan kulit aku kemudian tuh dia gak gampang cakey kemudian lagi dia memberikan finish yang satin sih kayaknya menurutku seperti itu yang aku suka sih dari SK makanya SK ini salah satu loose powder favorit aku kemudian ini aku akan mencantumkan memberikan soal harganya disini ada harganya yang menurut aku memang harganya itu di atas 100 ribuan gitu tapi masih terjangkau sih menurutku jadi gak terlalu pricey pricey banget gitu ada brand dari makeover ya kalian sudah tau lah harganya yang memang di atas 100 ribu tapi menurut aku murah banget sih kenapa? karena kalian ada saat apapun harganya di atas 100 ribu tapi kan isinya banyak guys ini bisa dipake sampe setahun jangan-jangan gak juga ya paling setengah bulan setengah bulan setengah tahun sih bisa gitu nah sebenernya bedak makeover ini bagus ya untuk ketahanannya kayak long lastingnya terus kayak dia itu gampang menyatu sama kulit tapi yang bikin aku kurang suka dia tuh finishnya tuh bener-bener yang matte banget banget tapi untuk keseluruhan semuanya sih ya oke siapa yang punya juga coba tulis di kolom komen kalau punya juga berat makeover berat berat hari harganya ada disini dan sangat terjangkau bukan maksudnya bener-bener yang affordable aku suka berat hari ini karena memang dia bisa menyatu dengan kulit aku yang kombinasi kemudian dia itu cukup long lasting dan gak bikin cakey loh jadi aku sedikit cerita nih ya waktu itu aku lamaran menggunakan loose powder dari Purbasari dan itu bener-bener makeupnya itu tahan lama awet banget gitu dan bener-bener yang bikin halus kulit gitu loh hasilnya dan finishnya ini dia bisa mengontrol minyak tapi gak yang terlalu matte-mat banget ada brand dari Marina nah ini adalah edisi Marina Glow Ready aku suka banget sih sama Marina ini sebenernya dia itu memang bisa berbaur dan menyatu dengan kulit gitu ya terus dia juga apa namanya bisa disatukan dengan base makeup dari brand apa aja cuman masalahnya memang kalau misalkan soal ketahanan itu ya bisa dilihat dari sini harganya anda mengharapkan apa dari harganya segitu dengan ketahanannya tapi kalau misalkan aku pernah menggunakan si loose powdernya Marina ini dia itu bagus kok kalau misalnya buat kondangan gitu jadi kalau misalnya buat kondangan kondangan itu berapa jam sih kira-kira sekitar 3-4 jam gitu ya kalau misalnya kita hitung berdasarkan dengan perjalanannya juga itu sekitar gitu itu masih awet kok bedaknya bener-bener masih yang terjaga setnya walaupun mungkin agak sedikit-sedikit keki dan sedikit mulai pudar di daerah area mata ada di sini mulai-mulai agak longsor gitu tapi buat kondangan pun masih oke sih dan menurut aku ya loose powder ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian semua tentunya kemudian brand yang dari masa ke masa generasi ke generasi jaman ke jaman tetap selalu ada yaitu marks bedak sejuta umat gitu ya harganya yang sangat affordable bisa memberikan apa namanya dia itu gak bikin cakey dan cukup long lasting juga dia itu bisa menyatu dengan kulit kombinasi tadi apa kalau sudah aku bahas sebelumnya terus dia itu pokoknya kalau misalnya disatuin dengan best makeup apa-apa aja yaudah dia pasti bakalnya musik Sari Ayu nah Sari Ayu ini brand lokal yang udah lama banget tapi walaupun dia coba kita lihat harganya tutup walaupun dia harganya murah tapi dia tuh gak murah jadi kalau misalnya ditanya ini gampang banget nyatu sama kulit dan dia mudah berbaur dengan best makeup apapun tapi untuk ketahanan ya jangan ditanya guys anda mengharapkan apa dengan produk yang harganya sekian tapi walaupun begitu hasilnya cukup lumayan kok ini BTW aku pake loose powdernya dari Sari Ayu loh makeupnya kali ini gitu dan gimana masih bagus gak makeupnya ini kayaknya udah hampir 2 jam gitu makeupnya tapi masih oke kan nah Sari Ayu ini bisa menjadi rekomendasi kalian yang budgetnya terbatas atau mungkin kalian yang masih pelajar masih mahasiswa nah bisa banget pilih Sari Ayu sebagai loose powder kalian nah itu tadi rekomendasi loose powder untuk kulit kombinasi kalian punya loose powder rekomendasi loose powder dari brand lain atau enggak nih kalau misalnya memang punya silahkan tulis di kolom komen atau kalian yang pengen memberikan kritik dan saran silahkan juga tulis di kolom komentar dengan bahasa yang sopan ya nah jangan lupa juga untuk subscribe youtube channel aku guys buat kalian penonton baru jangan lupa di subscribe terus kemudian kalau misalnya kalian mau follow instagram aku silahkan karena ada di kolom deskripsi oke guys segitu dulu rekomendasi loose powder untuk kulit kombinasi kali ini semoga videonya bermanfaat terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir sampai jumpa sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah selamat menikmati